Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadier C sejak selasa 9 Agustus 2022 malam. Dalam kasus ini, Irjen Verdi Sambo berperan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadier C. Tak hanya itu, Irjen Verdi Sambo juga terbukti men-skenario cerita terkait kasus tewasnya Sang Ajudan. Kabar terbaru disampaikan oleh Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo melalui konferensi persnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka Irjen Verdi Sambo akan ditahan. Namun untuk saat ini, ia masih berada di tempat khusus di Makobrimob. Pasalnya Irjen Verdi Sambo masih akan dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Mabes Polri belum menentukan tempat penahanan. Tersangka Irjen Verdi Sambo pun dicerat dengan pasal perlapis terkait pembunuhan perencana, yakni pasal 340, 338, 55, dan 56. Pria penyandang Jendral Bintang ini akan terancam hukuman mati. Selain Verdi Sambo, Polri telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni parada E-BRIP KR dan KM. Kabar Raskin Polri, Komcian Agus Adrianto menjelaskan peran Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadier C. Verdi Sambo memerintahkan penembakan dan merancang skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Pria penyandang Jendral Bintang Pria penyandang Jendral Bintang Pria penyandang Jendral Bintang Pria penyandang Jendral Bintang Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!